Intro Persediaan vaksin di Banjar Masin kosong Maulah vaksinasi di pusat pelayanan kesehatan One Puskesmas untuk sementara dihentikan Terkait dengan kosongnya persediaan vaksin hingga sekitar 3 minggu ini Maka sudah mengajukan permintaan vaksin ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Namun ternyata persediaan juga kosong lantaran kadeda dropping vaksin dari pusat ke Provinsi Kalimantan Selatan Persediaan vaksin di Banjar Masin kosong maulah vaksinasi di pusat pelayanan kesehatan One Puskesmas untuk sementara dihentikan Kosongnya vaksin ini terjadi pada seberatan jenis vaksin mulai dari Sinopak, Pebisher, Astageneca, One Moderna Demikian dipedahkan ke Penas Kesehatan Banjar Masin Dr. Muhammad Ramadhan Wai Takuni Prima TV Jalan Tengah Hari Kamis 13 Oktober 2022 Menurut Muhammad Ramadhan, pemberian vaksinasi tahap pertama di Banjar Masin sudah mencapai 98% Tahap kedua 76% Tahap ketiga atau booster sudah mencapai 32% Tahap keempat booster 29% Terkait dengan kosongnya persediaan vaksin hingga sekitar 3 minggu ini ujar Muhammad Ramadhan Sudah mengajukan permintaan vaksin ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Namun ternyata persediaan kosong Lantaran kadeda dropping vaksin dari pusat ke Provinsi Kalimantan Selatan Kedua 76% Terus yang ketiga sudah 32% Dan yang keempat 29% Untuk vaksinasi saat ini bagaimana Pak? Ya karena sudah 3 minggu kita kosong Jadi belum ada kegiatan untuk vaksinasi Kendalanya apa Pak? Kendalanya ya memang tidak ada dropping Belum ada dropping dari pusat ilmu dari provinsi yang sudah kita minta ajukan Berarti proses vaksinasi sebenarnya jalan aja belah Cuma karena vaksinnya yang terhadap alah jadi kendalaan Semua jenis kakak dadat Pak? Ya semua jenis Satu, dua, tiga, empat dan semua jenis Kalau keempatan sendiri Pak sudah ada dulu dilakukan Pak? Sudah diajukan ke BINKES Sudah kita ajukan Anggapan provinsi gimana? Ya memang kosong Kalau untuk perkembangan COVID sendiri gimana? COVID terakhir di IG Kalau tidak salah tinggal satu yang positif Kabupaten Banjarmasin Dan empat rasanya yang insoman Iya Pak Satu di rumah sakit Rumah sakit mana Pak? Oh enam Guamad Ramadhan menambahkan Di Banjarmasin kasus COVID-19 mengalami penurunan Bahkan hanya ada seorang pasien positif Nangwayah ini dirawat di rumah sakit umum daerah Sultan Suryansah Banjarmasin Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati